Qul ya ayyuhanna suqad jaa'akumul haqq min rabbikum Dulu kah? Makan dulu nah, silahkan Pak Isamir Allah tadi kan tidak berumlahan, tidak berakhir Ya, tidak berakhir Kan kita sulit banget kalau dengan akal kita Lalu ada yang mengistilahkan Mempahamakan lagi, Allah itu terbit Jadi istilah terbit bagaimana? Terbit Maksudnya ada berumlahan, ada berakhir Maksudnya Allah itu terbit Terbit, itu berarti menyamakan orang makhluk, terbit Ya Allah, jangan dipakai Kenapa? Kenapa ya jadi terbit Nangkai matahari Nangkai apa lagi Nah Nangkai diciptakan Jangan itu bahaya Keyakinan seperti ini, jangan dipakai Perumpaman yang salah Kenapa Allah itu diumpamakan seperti itu Gitu kan Makanya bahasa ulama bahari itu bagus banget Memahami di Al-Quran Kodim Bahasa Arab Kodim itu terdahulu sedia Orang banjarnya hebat banget Tuhan guru bahari lah Orang banjarnya menerjemahkan Kodim itu Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia Terdahulu kalau Orang banjarnya menerjemahkan sedia Ajar Masya Allah Sedia Ajar Sedia Pak Suki Sudah tersedia Ajar Aku anak ini sudah ada Anak ini sudah ada Dia bisa minah ini Nangkau tepatu bagus Nangkau kembali Kepada Ketauhitan tersedia Om handak Naikakan lagi Tiada bapermulaannya itu Kededa batas Kededa batas apapun Kalau ada waktu Kededa karena Allah ada terikat Lohan waktu Jadi Kededa bapermulaan Kededa ajar itu Jangan salah Memahami terbalik Terbalik panci Ini kededa bapermulaan Karena bahasa kita Kededa bapermulaan Kadang aku lagi menjelaskan Yalah Pak Sep Bahasa kita ini habis Bahasa Indonesia Ke bahasa Arab Habis sudah Makanya bagiannya Tempulilipulilit juga Ini menjelaskan nih Tempulilipulilit juga Bagiannya nih Tempulilipulilit juga Tapi bagiannya mengerti Nah itu benar Kita tempulilipulilit Kan mengerti lagi Cuman sudah mengerti Nah Ajar maklum sudah jadinya Nah itu Ma'arifatullah Tunggal butingan Tunggal butingan Tunggal butingan Yalah Silahkan pertanyaan lagi Silahkan Tunggal butingan